Selamat sore, saat ini kita berada di Terowulan, kawasan wisata yang ada di Mojokerto, yang penuh dengan sebuah sejarah Mojepahit. Untuk itu mari kita lihat bersama nanti. Terima kasih. Ini tukas kami memberikan informasi kaitannya dengan kawasan situs Majapahit. Jadi kita sekarang ini berada di sebuah musium yang dikenal dengan musium Terowulan. Musium Terowulan ini dikenal karena keberadanya di desa Terowulan. Jadi musium itu biasa standarnya ini di ibukota, provinsi atau negara. Tapi keberadaan musium Terowulan atau musium Majapahit ini di suatu desa yang sangat terpenting. Nah kenapa? Karena memang Terowulan ini salah satu ibukota Majapahit. Sehingga Majapahit ini merupakan kerajaan hidup Buddha terbesar dan terakhir. Yang katakanlah setelah muntuk ya ternyata meninggalkan tiga pilar kebangsaan. Nah perlu kita panggung sehingga, karena itulah sehingga nilai-nilai penting ini diselamatkan, dilestarikan. Jadi cagar budaya ini merupakan bukti ya yang kaitannya dengan keseharian. Nah Majapahit, Hindu, Buddha terbesar. Nah setelah Nusantara di satu, karena terjadi perbukaan kekuasaan kepada saudara sehingga rumput. Nah setelah rumput meninggalkan kadar budaya ini karena ada nilai penting sehingga diselamatkan. Nah penyelamatannya ini dikumpulkan di habitatnya ini ya, musium Terowulan. Jadi musium Terowulan ini bisa dibilang musium istimewa. Kenapa? Nah disinilah musium situs yang paling lengkap. Jadi semuanya ada. Ini diperkirakan abad 13-15 ya, nilai penting ini oleh pemerintahnya diselamatkan, dilestarikan. Karena bukti penting ya. Majapahit, ekon negara kita, karena tiga bilan kebangsaannya itu, yaitu yang pertama tentunya kita mengenal merah putih ya. Nah ini dulu diperkirakan panji-panji Majapahit sudah mengibarkan merah putih. Nah bangte atau bangkote begitu dalam waktu itu ya. Kemudian yang dua, kebinekaan. Yang sekarang jadikan dasar atau semboyan, bineka tunggal ikatan, nana, dharma, manguruan. Karena Majapahit mengenal Hindu, Buddha, Karasian, dan yang terakhir Islam. Nah agama mayoritas pada saat itu Hindu, Buddha, namun Karasian dan Islam ini juga berkembang. Karena ayam muruk, ini Islam sudah masuk pada saat itu ya. Dibuktikan dengan ditemukannya berbagai situs yang bernapaskan Islam. Nama kami ini sudah menunjukkan bahwa Majapahit sudah mengenai Islam karena di Nisan ini ada sebuah inskripsi yang menyebutkan tahun 1344. Dan di Nisan utama ini ada sebuah simbol yang dikenal dengan Surya Majapahit, yaitu lambang kerajaan Majapahit. Kemudian juga terdapat beberapa kalimat toibah atau doa yang intinya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, yang sempurna itu berkembang atas. Karena moyang kita dulu sebelum mendapatkan istilah hidayah masuk Islam, dia ini yakinannya mungkin Hindu. Nah sehingga setelah masuk Islam, dia ini menuangkan sebuah doa yang intinya dalam hidup tidak sempurna. Tidak ada ganteng yang tak letak, walaupun kita sebagai mahluk yang sempurna. Sehingga ada upaya memohon maaf untuk itu. Nah karena itulah sehingga dari tradisi keagamaan yang teraneka ragam ini, itu Buddha Islam semuanya tinggi. Karena itu sehingga ada konsep yang dikenal dengan bhinneka tunggal dikatakan. Jadi semuanya tinggi, tidak tinggi ya. Nah sehingga dialahkan selain koronasi, menghormati dan menghargai hidup. Dan selain itu, maja pahit ini juga meninggalkan pengawasan Nusantara. Nah ini juga pilar-pilar kebangsaan kita karena maafatih ini dia pencapan sungguh alapah. Namun numus insun amukti palapah. Dia tidak akan berhenti, tidak akan puasa dulu sebelum Nusantara disatukan. Nah karena itu sehingga tiga pilar inilah yang menginspirasi kebangsaan kita, sehingga maafatih ikon negara kita. Sehingga bukti-bukti penting ini diselamatkan. Nah setelah diselamatkan cagar budaya ini, karena murah-murah bukti penting, sehingga semua ini untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga ada tiga unsur pokok yang harus kita pahami cagar budaya ini untuk apa sebenarnya. Yang pertama jelas yaitu untuk akademik. Jadi kita belajar nilai-nilai yang sudah ditinggalkan ini ya. Edukasinya tentang pendidikan budaya begitu ya. Kemudian yang kedua ekonomi. Jadi kawasan wisata ini sekarang menjadikan kawasan perekonomian. Artinya dengan adanya wisata ini mengangkat semua perekonomian. Kemudian yang ketiga ideologi, yaitu jati diri bangsa kebanggaan nasional. Jadi bukti-bukti penting ini merupakan jati diri bangsa kita, sehingga perlu diselamatkan dan dilestarikan. Dan Majapahit ya perlu dipahami bahwa semua kaitannya dengan lima unsur alam. Jadi kenapa Majapahit ini setelah perang saudara ini kok seperti tidak ada sama sekali ya. Kedatonnya, kemudian beberapa struktur yang ternyata semua datuk. Karena Majapahit terjadi namanya perang saudara. Jadi faktor ancunnya Majapahit itu adalah faktor internal, yaitu perang saudara. Nah sehingga ada istilah serno ilang kertanibu. Karena saudara ini bertempur ya. Memperbutkan harta, tahta, dan ayam muru ini punya dua tra. Dari Permaisuri, lahirlah Kusumawadhani. Dari Selir, lahirlah Brivirabumi. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan. Jadi ketika ini kita tidak boleh meninggalkan pendahulu ya. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah perjalanan hidup ini. Karena apa? Dengan tahun pendahulu tentu pasti memberikan perbaik untuk kita semua. Dan nilai-nilai penting ini, di daerah perumuran ini bukan hanya bukti-bukti cagar budaya berupa atau fakt ya. Alat-alat besar ya, tapi juga ditemukan berbagai jenis cagar budaya dalam bentuk monumen atau bangunan cuci ya. Karena agama Hindu, sehingga di kawasan taulan ini ditemukan sebuah gaburo beratap tunggal. Namanya Bajang Ratu ya. Jadi ada dua pilar yang disatukan namanya Paduraksa. Jadi menyatukan dua pilar ya. Jadi Bajang Ratu ini merupakan gaburo beratap tunggal sebagai simbol pelepasan ya. Dalam hidup ini tentu ada dua ya. Kiri, kanan, laki-laki, perempuan, siang, malam. Nah ini disatukan ya. Sehingga gaburo Bajang Ratu ini merupakan pintu gerbang menuju ke tempat suci atau bangunan profan. Ini berada di paling selatan di daerah terunglan ya. Kemudian di paling timur ini juga ditemukan sebuah petirtaan atau pemandian suci ya. Jadi tradisi Hindu ini kalau sebelum sembayang gitu ya, ini harus sesuci dulu. Yaitu di petirtaan atau pemandian suci namanya Candi Tikus. Jadi petirtaan ini berada di bawah permukaan tanah sehingga setelah majabat itu runtuh. Ini tertimbun ya. Karena terjadi bencana alam. Karena keberadaan di bawah permukaan tanah ini tertimbun. Nah pada saat ditemukan ini dulu sarangnya tikus ya. Sehingga masyarakat dengan mudahnya, udah dinamakan aja Candi Tikus. Jadi fungsinya sebaiknya tempat suci. Karena kita bisa lihat di sini, di bangunan utama tengah ini tidak tampak tikus ya. Tapi itu reprika gunung ya, tempat suci. Sehingga air mengalir dari reprika gunung ini dianggap air suci. Cuma penamaan berdasarkan peristiwa. Karena dulu sarangnya tikus dinamakan Candi Tikus. Begitu ya. Jadi penamaan yang kaitannya dengan peristiwa. Kemudian di arah selatan, ini ada Candi Kedaton ya. Nah ini yang dimaksud dengan Candi itu sebenarnya ini ya. Jadi sebagai Candi ini sebenarnya reprika gunung yang fungsinya sebagai pendamaan atau pemujaan. Karena gunung ini dianggap tempat suci. Sehingga karena gunung jauh. Sehingga raja ini pada saat itu tidak harus ke gunung untuk sembayang ya. Tapi dia membuat replikanya. replikanya, yaitu Candi. Maka dari itu Candi ini ada dua versi. Ada dua fungsi. Kalau menghadap ke matahari terbit, indikasinya Candi ini sebagai media pengujaan. Sehingga Candi ini terdapat relung atau kongga. Di rongga utama tentunya ditempatkan Arca Siwa. Sebagai pandan itu tertinggi atau Dewa Primurti. Kemudian di depannya ada makalanan di suara. Di relung selatan ada Siwa Mahaguru. Di relung barat ada Ganesha. Kemudian di utara ada Durga dan sebagainya. Ini kaitan dengan Candi pengujaan. Kemudian kalau Candi berahu, ini Candi yang bernafaskan Siwa Buddha. Artinya apa? Candi ini arsitekturnya menunjukkan perpaduan antara unsur Siwa dan Hindu dan Buddha. Jadi bentuk toleransi kerukunan umat beragama, tapi dituangkan di sebuah seni arsitektur. Nah Candi berahu ini di utara dan arah hadapnya menghadap ke matahari terbenam. Jadi berkaitan dengan unsur kematian. Sehingga seringkali diartikan bahwa Candi berahu itu merupakan Candi Durga atau Candi kematian. Jadi kalau meninggal pada saat itu tentu di perabukan atau di krematurium. Namanya berahu berdasarkan prasasti yang dikeluarkan oleh Diasendo abad IX. Namanya warahu, sehingga sekarang disebut dengan Candi berahu. Jadi Candi berahu ini hampir sama dengan Candi-Candi yang lain ya. Bentuknya ramping, tinggi menjulang. Berarti ini merupakan ciri khas Candi-Candi Ndu Siwa. Dan semua yang ada di terulang Mojopahit ini mayoritas bahannya bata merah. Bukan berarti di sini tidak ada batu, tapi bata merah ini kaitannya dengan sumber daya alam. Teknologi dipadu dengan kearifan. Sehingga bahannya digunakan ini teknologi melibatkan lima unsur alam. Ya mungkin bata merah ini ya tentu ada tanah, ada air, kemudian angin dibakar pakai kayu dan api ya. Tapi kita harus paham bahwa karya cipta orang dulu ya, semua ini rasa religi ya. Sehingga karya ciptanya pasti istimewa. Batanya ini pasti kualitas nomor satu karena rasa religi. Tapi kalau karya cipta sekarang, rasa ekonomi, nah ini batanya, kawenya pasti beda ya. Karena semua ini dari sini ya, ada dasarnya. Jadi pasti mengalir. Semua ini karya cipta ini kalau kita jalankan dengan sepenuh hati, ikhlas, rasa cinta, semua pasti mengalir. Nah ini yang diberikan oleh pendahulu kita. Nah sehingga bata merah ini yang hampir 725 tahun yang lalu masih kokoh ya. Tapi tetap namanya cagang budaya ini sepanjang zaman pasti mengalami proses kerusakan. Nah karena itu untuk mengambat, tidak perlu dikaji, ditata, diteliti, dimanfaatkan. Sehingga moyang kita ini tidak sia-sia ya memberikan edukasi tentang budaya, nilai hidup ya. Karena moyang kita ini bisa dibilang luar biasa karena pada saat itu tidak ada pembelajaran formal. Jadi dulu belajar dari religi ya, selalu dengan alam begitu. Dan yang di selatan lagi, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada struktur fondasi lepas. Apa struktur fondasi lepas itu? Jadi rumah itu pasti ada fondasinya. Nah ini ditemukan lantai seginam, kalau sekarang pafing itu. Jadi dari tanah liat dulu sudah mengenal pafing. Kemudian ini menunjukkan bahwa ini seteratanya menengah ke atas. Nah ini berada di selatan. Bahwa memang area kita berada di sini ini, kalau kita merujuk ke rekonstruksi kota Majapahit di sebelah sana itu, berdasarkan kitab negara setagama, kita ini di sebuah pemukiman yang dikenal dengan Kampung Punggawa. Jadi seandainya ya, seandainya kita ke sini kira-kira abad 14 pasti ketemu orang Majapahit ya. Karena sekarang ini sehingga tinggal nilai-nilai penting yang ditinggalkan ini baru sebagai bukti ya. Dan yang di peta sebelah barat ini, ini merupakan hasil penafsiran putu udara. Ternyata kedaton Majapahit ini dikilingi kanal atau sungai, yang fungsinya sebagai pertahanan atau sebagai transportasi ya, sebagai benteng pertahanan. Kemudian terdapat beberapa waduk. Nah, waduk ini karena Majapahit ini agraris semikomersial, sehingga di sebuah area perkotaan ini dulu dibuatlah 11 waduk ya. Salah satunya yang di sana tadi, yang segi 4 tadi. Itu salah satu waduk yang sudah dibuka, namanya waduk segarat. Jadi fungsinya untuk penampung air di Gajah Pertanian, karena Majapahit ini dikelilingi Sungai Berantas, perusahaan di Jawa Timur, dikelilingi Empat Gunung, sehingga mata air ini ditampung di waduk-waduk ini. Dan waduk segarat, karena fungsinya juga sebagai taman sehari ya, di bukota Majapahit, sehingga di waduk segarat inilah dulu orang-orang Cina ini kalau datang ke Majapahit, ini dijamu ya. Diadakan pesta di Balai Kambang, di tengah-tengahnya itu ya, plasmanam begitu, menggunakan perlengkapan, semua dari emas. Biring, mangkuk, pintan, sendok, teko, semua dari emas. Selesai pesta, dibuang gitu saja ke kolam itu. Tapi setelah orang-orang Cina pergi, diambil lagi, karena bawahnya ada jaringnya. Jadi semacam pencitraan, jadi pamer, kalau Majapahit itu kaya. Setelah pesta, biring, mas, sendok, semua dibuang gitu saja. Tapi setelah pesta diambil lagi, itu menurut berita Cina. Jadi intinya begini, boleh pencitraan, boleh ya. Jadi intinya kalau kita ini kaya, pintar, cerdas, pasti disekali. Nah itulah politik Raden Wijaya sebagai bapak kita ya, yang dulu bisa mengusir pasukan Tatar. Nah ini salah satu bentuk, apa ya, berita Cina. Dan ini, semua ini sebagian, ada beberapa yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Jadi memang Majapahit ini tentunya kerajaan Hindu terakhir dan terbesar, yang meninggalkan tiga bilang kebangsaan itu. Sehingga nilai-nilai penting ini oleh pemerintah ini diselamatkan. Karena tadi untuk akademik, ekonomi, ideologi, salah satunya itu sebagai bukti, jadi diri bangsa. Untuk memperkokoh ya, nilai-nilai persatuan dan persatuan. Jadi kita harus, apa ya, untuk peningkat ya tadi, untuk motivasi kita ya. Terima kasih.